Halo selamat pagi semua ketemu lagi dengan gua VB Motovlog dan di pagi ini rencananya gua mau servis N-Max gua karena karena yang bisa kalian lihat ini pemberitahuan oli dan fun beltnya sudah menyala karena mungkin kelalaian gua jadi olinya sekarang itu oli olinya olinya sekarang itu sudah 6.689 yang seharusnya pada saat 5000 atau 4.000 atau 5.000 itu sudah harus ganti karena pemberitahuan olinya selalu menyala seakan ini sudah lewat sekitar seribuan dan juga fun beltnya itu sudah 25.457 karena pemberitahuan penggantian fun belt itu tepat di 25.000 dan karena kelalaian gua maka gua harus servis sekarang oke dan seperti yang gua bilang tadi gua mau ke tempat servis resmi Yamaha N-Max di salah satu bengkel bengkel Yamaha yang ada di daerah Sambrotulangi dan karena beberapa bulan ini gua benar sibuk banyak jadwal yang padat sehingga gua sendiri lalai juga untuk servis dan dari yang gua rasa di N-Max gua yang sekarang ini itu sudah getaran sudah mulai terasa itu apalagi pada saat RPM rendah itu getarannya di CVT benar-benar berasa di tangan dan eh pada saat RPM tinggi atau pada saat kita lagi kenceng-kencengnya itu kadang-kadang eh kita tidak bisa capai top speed atau eh ya kadang-kadang kita berasa N-Max ini kurang tenaga begitu jadi gua tahu bahwa itu adalah kelalaian gua maka hari ini gua akan pergi servis jadi gua mau ganti dari poli mesin poli mesin poli gardan eh dan isi CVT nya eh dari roroknya dengan fan belt nya jadi buat teman-teman tolong kalau punya kendaraan itu dijaga karena seperti gua bilang tadi efek dari kelalaian itu bisa langsung berasa dan yang penting itu sebenarnya jangan sampai kita apa-apa di jalan kita kena musibah atau apa karena dulu juga waktu masih punya Mio Soul yang waktu lama itu gua pernah putus fan belt di jalan dan benar-benar repot dan akibatnya bukan cuma fan belt doang yang diganti tapi dengan rumah roroknya karena hancur itu dan gua gua dan gua benar-benar nyesel gitu jadi TN Max ini mending gua cepat-cepat buat servis karena gua gak mau yang kejadian yang dulu itu terjadi lagi oke ini sekarang sudah gua sudah ada di bengkel servis dan bengkel servisnya belum buka eh jadi gua yang pertama saat it's ok lah daripada kita sebentar kita antrian karena jelas bengkel servis itu agak lama dalam servis oke jadi sekarang gua yang servis nomor satunya banyak sekali kita boxes di bahwa Sampai serius di bahwa kasa di bahwa perihak 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 Ya seperti yang gue prediksi, total dari service NMAX 2 ini itu sekitar 800an, ya 800an ribu Karena yang gue ganti, part yang diganti di NMAX ini itu van bell set dengan glorernya Terus gue ganti oli mesin, oli gardan, air radiator, kanvas muka belakang, terus ganti busi Dengan service kelistrikan Karena NMAX 2 ini mungkin karena sering parkir di bawah matahari, kena hujan panas Jadi yang starternya ini sering ngadet, sering gak jadi Dan sudah di service, sudah dibersihkan semua Jadi sekarang sudah aman Karena dari pengalaman beberapa kali itu Pas mau starter itu, starternya ngadet dan pas Itu yang bikin gue panik itu pas lagi di luar kota Itu pas gak ada bengkel gak ada apa, aduh bener panik kan Dan akhirnya sudah di service Di speedometer sekarang sudah gak ada Pemberitahuan untuk ganti oli dan ganti V-beltnya karena sudah di restart lagi Jadi tadi yang gue bayar 800 Terus seperti gue bilang tadi Itu kalau gak salah ingat Di notanya 490 itu Harga dari part Terus yang untuk jasa servicenya itu 313 ya kalau gak salah Ya 300 sekian untuk biaya servicenya Itu untuk servis ringan dan untuk servis kelistrikan So Buat kalian semua Seperti gue bilang tadi Bila ada motor yang sudah bisa Sudah harus di service maka servislah Karena motor yang enak itu adalah motor yang baik kondisinya Oke Berhubung Ini hari Sabtu Seperti biasa Gue mau ucapin Selamat hari libur Selamat Happy weekend buat semua Dan buat yang mau touring Tetap hati-hati di jalan Dan buat kalian semua Selamat malam minggu Oke Sudah sampai di rumah dan Sampai ketemu lagi Dengan gue Vivi Motivlog Di video gue selanjutnya Sub indo by broth3rmax